1-2 Korintus bagian ketiga. Penulis Korintus adalah Rasul Paulus yang ditulis sebelum tahun 55 Masehi. Jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Korintus adalah kota di Yunani, sebuah kota pelabuhan dekat Akaya atau Atena sekarang. Jemaat Korintus kebanyakan adalah non-Yahudi. Dulunya kota Korintus adalah kota yang kafir, penuh dengan kekafiran, percabulan, terus gaya hidup bebas, penyembahan terhadap dewa-dewa, itu yang terjadi. Jadi begitu kekristenan muncul di kota Korintus, ini berbeda sekali dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang Korintus. Kehidupan di Korintus benar-benar rusak, benar-benar rusak. Berbeda sama Yahudi. Jadi jemaat yang dulunya adalah, jadi jemaat Korintus yang adalah non-Yahudi, benar-benar harus diajar berubah cara hidup, berubah pola pikir. Itu tidak mudah. Bagi sekarang, orang Kristen, khususnya yang belajar SK, kita melihat bagaimana merubah habit, merubah kebiasaan itu sangat sulit. Sama, orang Korintus apalagi. Di mana semua berlawanan, warnanya berlawanan dengan apa yang diajarkan Tuhan. Bahkan, jangankan sama yang diajarkan Tuhan, sama Yahudi itu berbeda. Jadi kita harus tahu nuansa itu. Kalau sekarang kita hidup di tengah-tengah kaum beragama, itu masih tidak terlalu berbeda, karena secara fisik tampak sama. Cuma batiniahnya, yang batiniah cara pikir itu harus berbeda. Tapi kalau di kota Korintus, benar-benar berbeda. Tema-tema masalah yang terjadi di Korintus bermacam-macam. Ada perpecahan jemaat, gagalan moral dalam jemaat, sikap jemaat terhadap agama kafir, dan sikap jemaat dalam ibadah. Itu beberapa topik di kitab Korintus. Beberapa sudah kita bahas ya. Perpecahan jemaat sudah kita bahas. Yang pertama, kegagalan moral dalam jemaat sudah kita bahas juga. Nah sekarang yang ketiga, sikap jemaat terhadap agama lain atau kekafiran. Bagi Paulus, keyakinan Allah itu Esa itu sudah jelas. Sebagai Yahudi, tidak mungkin mempercayai Allah itu dua, tiga, atau politesik. Tidak ya. Jadi bagi Paulus, keyakinan Allah itu Esa sudah jelas. Berarti tidak ada Allah lain atau segala sesuatu yang dianggap sesembahan. Kita baca, 1 Korintus 8, ayat 5-6. 1 Korintus 8, ayat 5-6. Sebab sungguhpun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapak. Allah Bapak. Sehingga apapun bentuk penyembahan atau memberi persembahan terhadap Allah lain atau Dewa selain Bapak adalah hal yang sia-sia. Hanya ada satu Allah, yang lain bukan Allah. Jika ada orang lain yang menyembah Allah, selain Allah Bapak, Allah Yahweh, Allah yang Esa, maka Allah yang dianggap Allah itu bukan Allah sebetulnya. Sebetulnya itu. Lalu nyembah siapa? Ya kosong. Kosong. Coba baca pasal 8, ayat 8. Ya, 1 Korintus 8, ayat 8 sampai 8. 1 Korintus 8, ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa, atau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jelas ya. Makanan itu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kita bandingkan sama Markus 7, ayat 18 sampai 19. Markus 7, ayat yang ke-18 dan ke-19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ajaran Paulus sama ajaran Yesus, sama. Tidak ada Allah lain, Allah cuma satu. Berarti saat orang memberikan penyembahan atau persembahan kepada apa yang diyakininya sebagai Allah, tetapi itu bukan Allah yang benar, maka itu Allah palsu atau tidak ada sebetulnya. Lebih tepat tidak ada. Begini. ini Allah yang ngesa. Orang menyembah dia, memberi persembahan, korban bakaran atau apa segala macam. Ini nyata. Ini nyata. Hubungan yang nyata. Satu Allah dengan manusia. tetapi kalau di sini ada X, ada Dewa Y, lalu ada orang yang menyembah atau memberi persembahan. Sebetulnya kan orang, sebetulnya X dan Y ini tidak ada. Jadi persembahannya ini kepada siapa? Persembahan ini diberikan kepada siapa? Tidak ada. Karena bukan Allah. Dia beranggapan ada Allah lain. Orang ini beranggapan ada Allah lain. Dia beri persembahan. Padahal tidak ada. Berarti hewan persembahan ini kepada siapa? Diarahkan kepada siapa? Diterima siapa? Tidak ada. Diterima siapa-siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat orang makan, kan tidak ada. Apa pernah Anda lihat orang kasih persembahan itu, lalu kambingnya hilang separuh, karena dimakan dewanya. Ada? Tidak ada. Orang Yahudi pun memberi persembahan itu dibakar api habisnya. Yang kepada dewa-dewa lain, apa habis dibakar? Tidak juga kan. Kan kok tidak terbakar, tidak hilang apa-apa. Oh, dimakan jin itu Pak. Buktinya tidak ada yang hilang. Sarinya Pak. Mana ada sarinya? Paham ya? Apakah ini mempengaruhi kesucian seseorang? Tidak. Yang mempengaruhi kesucian seorang itu yang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan. Dimakan, hewan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa yang tidak ada ini sebetulnya, kalau dimakan, apakah mempengaruhi kesucian kita? Tidak. Karena apa yang dimakan dibuang ke jamban. Jadi tidak ada yang namanya dewa, asing, atau apapun yang mempengaruhi makanan persembahan itu. Kalau kita makan itu sebagai orang percaya, makan-makan saja. Tidak ada masalah. Mempengaruhi iman kita tidak sama sekali. Kenapa? masuk perut, keluar ke jamban. Apakah dengan makan itu kita tambah beriman? Tidak, kan? Apakah makan hewan korban kepada dewa itu membuat kita tambah tidak beriman? Tidak juga, kan? Kenapa? Urusannya beda. Ini urusan perut yang dibuang ke jamban. Yang mempengaruhi kesucian itu yang ada di pikiran, yang ada di hati. ini loh. Itu yang mempengaruhi kesucian. Itu yang dijelaskan Paulus. Namun, karena tidak semua orang dalam jemaat memiliki pemahaman ini, maka sebaiknya kita menjagai iman orang lain yang lemah. Jadi, kalau ada orang Kristen melihat ini, melihat orang yang menyembah Allah itu ikut makan. Ikut makan. Kalau ada orang Kristen yang melihat orang yang menyembah Allah yang benar ini, ikut makan persembahan kepada dewa-dewa itu, orang yang lemah iman, yang melihat yang lemah iman ini, bisa jadi siak. Maka sebaiknya kita menjagai iman orang yang lemah iman ini. Yang tidak memiliki pengertian yang sama dengan kita. Kita harus toleransi sama orang yang lemah iman ini. Kita baca yuk. 1 Korintus 8, ayat 9-11. 1 Korintus 8, ayat 9-11. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makanan persembahan berhala. Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jadi jangan pengetahuan kita menjadi sandungan buat orang lain. Ini sebetulnya bukan hal makanan saja. Contoh kita memahami dunia akan datang itu seperti apa. Tetapi orang yang mungkin punya kepercayaan lain yang berbeda dengan kita, punya pemahaman yang berbeda. Jangan sampai pengetahuan kita menyandungi dia juga. Sebetulnya dalam hal apapun, kita harus menjaga pengetahuan atau iman orang lain. Kita belajar, harus. tetapi tetapi apa yang kita punya, pemahaman yang kita punya, tidak boleh disampaikan secara sembrono. Dengan pengetahuan yang kita punya, kita tidak boleh bertindak secara sembrono. Tidak boleh. Kita harus menjaga iman orang lain, jangan sampai jatuh gara-gara tersandung. Menjadi batu sandungan adalah dosa. Pasal 8 ayat 12 sampai 13. Silahkan. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jelas ya? Jadi bukannya kita tidak boleh makan makanan persembahan berhala karena kita tahu berhala tidak ada. Tetapi pada saat kita makan makanan yang dipersembahkan berhala, orang yang lemah iman tahu sebaiknya kita ngerem. Jangan hanya gara-gara makanan kamu merasa dirugikan. Jangan hanya karena makanan kita merugikan orang lain. Kita ngalai. Kita ngalah demi iman orang itu. Wah Pak, kalau kayak gitu kan hidup tergantung orang lain. Ya enggak juga. Apa sih salahnya ngalah soal makanan? Kecuali apa yang kita lakukan ini berdampak kekal bagi kita. Orang lain mau protes, mau lemah iman seurusan masing-masing kalau berdampak kekal bagi kita. Kalau makanan kan enggak berdampak kekal. Jadi kita ngalah. Ini buktinya orang dewasa. Jelas ya, memang bukan dalam segala hal kita tergantung penilaian orang. Bukan dalam segala hal. Tetapi jika hal itu bisa menyelamatkan orang lain dan apa yang kita lakukan tidak mengganggu kekekalan kita sudah seharusnya kita tidak menjadi batu sandungan. Sudah seharusnya. Kita baca yuk. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10. Jelas Paulus itu tidak terpengaluh apa kata orang. Paulus jelas. Apa yang apa yang menjadi penilaian Tuhan itulah yang menjadi dasar dia bertindak. Bukan penilaian orang. Tetapi kalau masalah sepele membuat orang tersandung, dia rela ngalah. Bukan karena apa kata orang itu. Bukan apa kata orang itu. Tetapi dia melakukan demi Tuhan. Dia ngalah demi Tuhan agar orang itu selamat. Bukan karena orang itu mencemohoh atau apa. Bukan. Kita jadi orang Kristen tidak usah bingung sama cemohan orang. Orang ngomong apa, kita punya pemahaman yang benar, kita jalan terus. Kita tidak noleh kanan-kiri apa kata orang, tidak mau tahu. Selama itu berdampak kekal. Tapi kalau tidak berdampak kekal, kita sebaiknya pikirkan lagi, kalau kira-kira itu membuat seseorang tersandung, sebaiknya tidak kita lakukan. Itu maksudnya. Paham ya? Ini kebenaran. Ini kita gini loh, apa sih tujuannya ini? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang bisa mengenal kebenaran. Ngalah. Ngalah itu bukan kalah. Ngalah itu demi orang ini bisa diselamatkan. Oke. Pada saat seseorang anggap sudah dewasa. Ini di kepalanya ada pikiran perasaan Kristus istilahnya begitu ya. Lalu ada orang kafir. Ini kafir. Ini orang Kristen lemah iman. Oke. pada saat orang berhadapan dengan orang yang lemah iman, ya kita mengikuti maunya dia. Supaya dia tidak tersandung. Kan gitu. Pada saat ini tidak ada ya. Pada saat kita mengikuti saja. Pada saat kita makan sama orang kafir, tidak ada orang yang lemah iman, ya kita makan saja. daging persembahan berhala. Tidak ada masalah. Karena tidak ada yang lihat. Yang jadi masalah itu kalau pas kita makan bersama, dia muncul. Gimana terus? Gimana terus? Yang merepotkan kan itu? Yang merepotkan kan itu? di Alkitab dikatakan, ya kita kalau sampai ada orang yang lemah itu muncul, ya kita ngalah, kita jangan makan. Supaya orang ini diselamatkan. Supaya imannya tidak tergoncang. Tetapi di satu sisi, begitu kita mau makan babi guling, orang yang lemah iman ini melihat, supaya tidak tersinggung, kita tidak makan. tetapi orang kafir ini tersinggung tidak kira-kira begitu kita mau makan akhirnya tidak jadi gara-gara tidak makan. Tersinggung tidak? Tersinggung. Bisa dimenangkan tidak? Belum tentu, bisa dimenangkan kalau seperti gini. Ih fanatik. Macam-macam kan? Kalau menurut Korintus, ya kita harus ngalah supaya orang yang lemah iman ini tidak tersandung. tetapi ini saya ya, ini pendapat saya sekarang. Tetapi kalau zaman sekarang, sudah waktunya orang tidak sebodoh zaman dulu. Kalau itu jemaat saya yang lemah iman seperti ini, tak dudukkan, tak ajak makan bersama. Sambil tak edukasi, supaya kamu juga jangan menyandungi keselamatan orang ini. Kalau jemaat kita, kita bisa punya komunikasi diskusi yang bagus. Tetapi kalau jemaat orang lain, memang sebaiknya kita jaga perasaan orang itu supaya kita tidak nyandungi. Tetapi juga berusaha supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang kafirnya juga. Supaya kita juga bisa menjangkau dia. ini sulit. Tetapi kalau saya, saya lebih cenderung. Kamu lemah iman ini mau sampai kapan? Kamu lemah iman ini mau sampai kapan? Kapan kamu pinternya? Kapan kamu ngerti kebenaran? Kok kebenaran dihubung-hubungkan sama makanan? Halal, haram. Tidak ada. Itu masuk ke jamban. jadi harus diingat. Apa yang Paulus katakan ini konteksnya zaman dulu. Jangan sampai terjadi perselisihan antara orang Kristen non-Yahudi dan orang Kristen Yahudi. maksudnya. Karena orang Yahudi tidak makan babi. Persembahan kepada dewa-dewa itu makanannya babi. Tambing, macam-macam. jadi kita harus memahami konteks zaman itu jangan sampai orang percaya Yahudi maupun non-Yahudi ribut, gesekan, tengkar, tidak punya kesamaan iman. Kamu kalah. Orang-orang Yahudi itu lemah iman. Tidak mengerti kebenaran. Tapi kalau sekarang kita tidak hubungan sama orang Yahudi. Pak, sama orang Muslim, Pak. Muslim sama Kristen kan jelas beda. Paham ya? Kalau dulu itu masalahnya antara Yahudi dengan Kristen itu sulit dibedakan. Karena tahun 1955 sebelum Masai itu masih satu kesatuan. Masih satu agama. Kalau masih satu agama melihat ini muridnya Paulus makan babi. Ini gila. Kan gitu pasti orang Yahudi. Tetapi sekarang jelas beda antara Yahudi dengan Kristen. Paham ya? Jadi harus sampai segitu memikirkannya. Memang kalau ada orang Kristen yang masih berpikiran seperti Yahudi, ya kita menjaga imannya harus supaya tidak tersandung. Tetapi masalahnya mau sampai kapan dia pola pikirnya salah. Jadi harus ingat konteks saat itu jangan ditarik apa adanya ke zaman sekarang tidak bisa seperti itu. Ini bukan masalah babi saja atau makanan persembahan berhala saja. Masalah mengajar ini juga beda. Nanti itu lanjut. Jadi begitu pula dalam kehidupan dengan dunia keberhalaan. Kita tidak perlu mempermasalahkan makanan yang kita makan. Bekas persembahan berhala saat diundang pesta oleh orang kafir atau saat kita beli di pasar. Seperti tidak ada Allah lain. Allah itu cuma satu. Segala sesuatu milik Tuhan, ciptaan Tuhan, dan itu baik. Kita baca pasal 10 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus tetap. 1 Korintus 10 ayat 25 sampai 27. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh orang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang didangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Jelas banget. Ciptaan Tuhan kok ada yang buruk itu gimana? Jika ada yang menyatakan namun jika ada yang menyatakan bahwa makanan itu persembahan berhala, maka kita harus mempertimbangkan nurani orang itu. Orang ini tidak ngerti nuraninya bermasalah saat kita makan daging persembahan berhala. Maka kita tidak boleh menimbulkan siak bagi orang lain. Baik orang percaya maupun yang tidak percaya, kita jaga. Kalau itu urusan selain kekekalan, kita ngalah supaya mereka damai sejahtera. Itu maksudnya. Gaya hidup gnostik, gaya hidup Yunani, gaya hidup bebas seperti ini, itu mempengaruhi jemaat. termasuk makan minum makanan berhala tadi. Makanya Rasul Paulus negur. Jangan ngawur, perhatikan orang percaya yang imannya lemah ini. Maksudnya orang percaya imannya lemah itu orang Yahudi. Perhatikan perasaan pengetahuan mereka yang lemah iman ini, perhatikan. Jangan jadi batu sandungan. Meskipun kamu ngerti, tidak ada Allah lain. Jagai perasaan mereka. hal ini yang ditekankan Paulus. Diluruskan oleh Paulus. Sebagai Kristen, pengaruh hidup yang lama harus dilenyapkan. Cara makanmu yang ngawur, yang tidak menjaga perasaan orang lain, harus dihentikan. daya hidupmu yang bebas itu harus digantikan dengan hidup yang baru. Harus. Demi apa? Demi keselamatan orang lain. Setiap orang seharusnya berpikir tidak hanya dari sudut pandang hukum. Namun berpikir lebih dewasa, yaitu berguna dan tidak berguna. jangan kamu berpikir karena hukum membolehkan kamu bebas. Atau kamu berpikir menurut hukum tidak boleh, kamu tidak melakukan itu. Tetapi bergunaan tidak untuk kamu. Kalau orang Yahudi kan menurut hukum, halal haram. Kalau orang non-Yahudi bebas. kan gitu. Nah kebebasan ini jangan kamu gunakan seenak-enaknya. Hargailah orang yang lemah iman, yang hidup bergantung hukum ini. Tetapi kamu juga jangan bebas sebebas-bebasnya. Lakukan segala sesuatu menurut kegunaannya. Kalau tidak berguna ya jangan dilakukan. Itu maksudnya. Jadi pertimbangan orang Kristen itu juga banyak Bapak-Ibu. kita tidak terikat hukum halal haram. Tapi perhatikan bergunaan tidak untuk kita. Kedua menyandungi orang lain enggak? Kalau menjadi batu sandungan buat orang lain jangan dilakukan. Setiap orang seharusnya membangun dirinya sendiri dan orang lain. Segala sesuatu ini orang dewasa. Ini kan firman ini untuk orang dewasa. Setiap orang seharusnya membangun dirinya sendiri dan orang lain. setiap tindakan kita seharusnya berdasarkan kemuliaan untuk Allah. Apa yang memuliakan Tuhan kita lakukan tetapi yang merugikan Tuhan kita hindari. Jangan sampai tindakan kita nyandungi orang lain sehingga orang itu menyangkal Tuhan. Merugikan Tuhan kan? Kita ngalah. Karena tidak berdampak kekal kita ngalah. Aku stop tidak makan persembahan berhala. demi orang ini tetap percaya Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Ini kan orang Yahudi yang percaya. Tetapi kalau melihat orang Kristen makannya ngawur, makan persembahan berhala, dia nanti tidak percaya Yesus dan kembali sebagai Yahudi model lama. Istilahnya. Kamu harus jagai supaya dia tetap ada keselamatannya, tetap terima Yesus. Jangan sampai dia berpikir, jadi Kristen percaya Yesus makannya tambah ngawur, tidak kudus belas, akhirnya dia tersandung. Itu maksudnya. Pasal 10, 1 Korintus Pasal 10 ayat 23 kita baca. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi segala sesuatu, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ini pertimbangan Kristen yang kedua. Jangan dari waktu sandungan, satu, yang kedua, tidak segala sesuatu berguna. Meskipun segala sesuatu boleh kamu makan. Kita baca juga pasal 31-nya, Pak. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jelas ya. Jadi semua dasar yang kita lakukan memuliakan Allah enggak? Kalau kita bertindak seperti ini, orang lain melihat jadi batu sandungan enggak kita? Itu harus diperhatikan. Selama itu tidak berdampak sama kekekalan ya, kita ngalah. Tetapi kalau berdampak sama kekekalan ya jangan. Ih, fanatik. Baca Alkitab terus. Doa terus. Sok suci lu. Apakah kita ini? Kalau dia tersandung dengan kita melakukan itu, apakah kita menurut? Yondak. Paham ya? Jadi, kita harus mengerti situasi yang tepat. Tidak ada hukum untuk itu dalam kekristenan. Makanya kita harus punya kecerdasan roh. Itu maksudnya. Kecerdasan roh itu yang itu maksudnya. seseorang yang kuat imannya mengalah demi keselamatan yang lemah iman. Hal ini bukan berarti mengikuti kebodohan atau tunduk pada pola pikir yang salah. Namun, kasih harus dinyatakan. Kita harus punya kasih. Demi keselamatan orang lain aku ngalah. Tidak makan daging ini sudah. kasih harus nyata demi keselamatan dan keharmonisan sesama manusia. Kan banyak orang ribut sama tetangganya bakar sate haram diprotes. Padahal baru bakar sate tidak ikut makan. Dianggap haram-haram. Sudahlah ngalah. Beli sate di tempat lain saja. Sate babi kan. Haram pak sate babi pak. Kenapa khususnya ini haram. Ada kan yang seperti itu kisah-kisah. Padahal tidak nawar-nawari orang ini kan. Tetapi sudah lah ngalah demi kesejahteraan bersama. Ngalah enggak apa-apa. Supaya dia juga bisa melihat terang Tuhan. Ngalah enggak apa-apa. Jangan hanya karena makanan kita musuhan sama tetangga. hanya karena makanan kita tetangga benci sama kita. Benci sama kekirsenan. Waduh pak caranya gitu kok repot ya. Ya memang. Itulah salib yang harus dipikul. Enggak enak memang. Puji Tuhan kalau sekitar kita tidak ada masalah. Baik-baik saja. Enggak apa-apa. ini cara berpikir orang dewasa. Rohani seperti itu. Enggak gampang. Enggak gampang. Paulus sebagai rasul telah melihat Yesus. Paulus sebagai rasul telah melihat Yesus. Dalam pengalaman Paulus memahami Yesus dan kehendaknya. Jadi melihat ini hora'o. Melihat Yesus dalam arti memahami Yesus. Dia dapat pengalaman rohani jalan ke Damsik ketemu Tuhan. Dari situ dia mengerti kendaknya. Itu maksudnya. Dan dia melakukan pelayanan kemana-kemana dan mendirikan jemaat. Termasuk jemaat Korintus. Jemaat Korintus adalah buah pelayanan Paulus. Jadi Paulus menjelaskan bagi orang-orang ini orang-orang Korintus yang meragukan dan merendahkan Paulus. Aku mengerti siapa Yesus. Aku mengerti kehendaknya. Kamu itu buah pelayananku. Sekarang kamu tak ajari supaya kamu tahu apa yang benar. Itu maksudnya. Jangan gampang dihasut. Saya pernah menyatakan di pertemuan yang lalu bahwa ada rasul-rasul palsu dari orang Yahudi dari kelompok Yahudi mengatakan bahwa Paulus itu negatif. Paulus sedang menjelaskan ulang kepada Jemaat Korintus supaya kamu tidak gampang dihasut oleh mereka yang mengaku dirinya rasul. Padahal rasul palsu. Yang disebut rasul palsu jelas ya. Yang disebut rasul palsu itu orang Yahudi yang percaya Yesus tetapi masih tunduk pada hukum. Itu yang disebut rasul palsu. Paulus dituduh mengambil keuntungan dari pelayanan. Namun Paulus memberikan pengertian bahwa seseorang yang menabur benih rohani berhak menerima berkat jasmani. Jadi rasul Paulus itu dituduh ambil keuntungan dari pelayanan. Paulus itu kan mengumpulkan uang untuk membantu jemaat Yerusalem. Kita tahu sekarang karena ada tulisannya. Tetapi pada saat peristiwa ini terjadi bisa jadi mereka belum mengerti kan? Atau meragukan Paulus meskipun Paulus sudah ngomong ayo kita kumpulkan kolekte untuk jemaat Yerusalem. Nah mungkin tujuan Paulus mengumpulkan kolekte untuk Yerusalem ini diputar balik dan difitnah. Jadi Paulus menjelaskan bahwa seseorang yang menabur benih rohani berhak menerima berkat jasmani. Seandainya pun aku minta kolekte dari kamu itu tidak salah. Karena firman Tuhan juga ngomong seperti itu. Kita baca yuk. pasal 9 ayat 11. 1 Korintus 9 ayat yang ke-11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu berlebih-lebihkankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu jelas ya. Lebihankah kalau aku menerima persembahan kasih dari kamu aku menabur kebenaran dari kamu. Aku fokus hidupku untuk pemberitaan injil supaya kamu mengenal Tuhan. Berlebihankah kalau aku menerima persembahan dari kamu? Kok kamu gampang banget ditipu sama orang-orang itu? Baca ayat 13 sampai 14-nya. 1 Korintus 9 ayat 13 dan 14 Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan injil harus hidup dari pemberitaan injil itu. Jelas. Jadi Paulus dalam hal ini bukan berniat menipu. Seandainya pun Paulus menerima kolekte itu tidak ada masalah. Karena seorang penginjil harus hidup dari hasil penginjilan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Memperkaya diri, memanipulasi, itu tidak boleh. Tetapi kalau ada lima persembahan untuk pelayanan, untuk hidupnya, tidak ada masalah. Karena kitab suci menjelaskan seperti itu. Tapi Paulus menjelaskan lagi, aku tidak menggunakan hak itu. Setiap penginjil berhak atas persembahan kasihnya. Tetapi aku tidak menggunakan itu. Aku tidak mengambil hak tersebut agar tidak merintangi atau memberatkan orang menjadi percaya. Kalau mendengar kotbah, harus bayar kolekte. Tidak. Paulus tidak melakukan itu. Meskipun itu haknya. Menerima persembahan kasih dari jemaat bukan hal yang salah atau hina. Sebab sudah diatur oleh kitab suci. namun jika itu menjadi penghalang bagi orang percaya, maka menghindari pemberian atau menghindari kolekte. Itu juga merupakan solusi agar orang dimenangkan. Paham maksudnya ya? Kita bandingkan yang tadi. Kita tidak ada masalah makan daging persembahan berhala. Karena tidak ada berhala. Karena tidak ada alah lain. tapi jangan dibatuh sandungan bagi orang yang lemah iman. Kamu tidak salah terima kolekte. Itu hakmu. Titab suci pun punya peraturan, punya tatanan seperti itu. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau itu menjadi sandungan bagi orang lain, tidak kolekte-kolekte tidak masalah. Itu maksudnya. Jangan langsung digebiah oh pendeta jaman sekarang matrek. Belum tentu semua matrek. jangan beranggapan kalau yang terima persembahan kalah kudus dibanding yang tidak terima persembahan. Tidak juga seperti itu. Kalau dia tidak terima persembahan jemaat tapi bisnis nya curang ngetit sana ngetit sini juga tidak benar. Ini contoh. Jadi jangan dinilai dari hal-hal seperti itu. Saya ulangi. Menerima persembahan kasih dari jemaat bukan hal yang salah atau hina sebab telah diatur oleh kitab suci. Namun jika itu menjadi penghalang bagi orang percaya maka menghindari pemberian merupakan solusi agar banyak orang dimenangkan. Kita baca yuk pasal 9 ayat 12 1 Korintus 9 ayat 12 Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar tetapi kami tidak mempergunakan hak itu sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus Lanjut Pak baca 19 ayat 19 Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang tujuannya itu aku bebas dari semua orang aku tidak tergantung omongannya orang tidak penting omongannya orang itu bagi saya tetapi aku siap itu ya ngalah demi memenangkan banyak orang itu sikapnya Paulus ini orang dewasa kayak begini seseorang pemberitaan Injil harus bisa luwes dalam berhubungan dengan siapapun termasuk orang kafir selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kekekalan harus bisa toleransi dengan segala bentuk tradisinya dulu pernah saya diajar begini kalau tetangga ikut selamatan jangan ikut ngerti ya amin-amin seribu harian gitu ya seratus hari eh empat puluh hari seratus hari seribu hari kenapa doain orang mati gini-gini nah itu kan kebodohan gitu ya tetapi setelah kita mengerti sekarang itu kan gak ada orang mati kita tahu itu urusannya Tuhan apa yang mereka lakukan kan hanya untuk menghormati yang sudah meninggal mendoakan yang sudah meninggal ada masalah gak? gak ada masalah sama sekali karena yang menentukan keselamatan itu kan Tuhan meskipun kita doa-doa sampai jelek sampai elek sampai sampai stres gitu istilahnya ya yang memutuskan orang selamat gak selamatkan Tuhan itu kan cara mereka menghargai dan mengharap untuk orang yang mereka kasihi ini supaya selamat aja gak ada masalah dengan itu jadi kita datang mau datang datang aja ada ayam ingkung makan saja gak ada masalah nanti roh nyawa yang mati itu makan itu pak gak ada kayak begitu apa kalau kita makan ayam ingkung itu yang katanya sudah dimakan oleh roh-roh jahat gitu istilahnya ya membuat kita lemah iman enggak karena iman bukan di perut iman di pikiran iman di hati kalau saya saya lebih terbeban mencerdaskan orang daripada nuruti yang beginian kecuali memang itu bukan jemaat saya gereja lain angel dituturi kan belum tentu kan gembalanya memiliki pertimbangan yang sama yang sulit ya kita ngalah tetapi kalau itu dalam kumpulan komunitas saya ya saya jelasin wih orang itu kok terima PK gak ada masalah dengan terima PK kitab suci menjelaskan orang yang hidup dari injil berhak itu berhak atas apa hasil penginjilannya gak ada masalah dengan itu jangan merasa kalau ada pendeta tidak bekerja jangan merasa kalau ada pendeta bekerja itu lebih suci tidak loh gak seperti itu apa gunanya dia bekerja tetapi dia tidak mengajarkan kebenaran karena tidak belajar karena kehabisan waktu bekerja tidak mengajar yang benar apa artinya paham ya kalau orang full timer benar-benar sehari-hari dihabiskan untuk belajar dan dia memberikan kotbah yang berkualitas pengajaran yang berkualitas untuk pertumbuhan rohani apa salah menerima persembahan gak salah yang salah itu kalau sudah gelarnya pendeta tiap hari jalan-jalan terus tiap bulan minta perpuluhan itu masalah karena dia gak belajar dan tidak mengajar dengan benar dia menggunakan hasil perpuluhan atau hasil persembahan untuk hidup foya-foya itu yang gak benar tapi Paulus menjelaskan kan beda Tuhan Yesus pun terima persembahan itu sah sah dan layak Paulus katakan aku terlebih berhak tetapi kalau ada orang yang tersandung karena itu oke lah kita ngalah itu maksudnya tak kerja saja supaya orang lain tidak tersandung tapi mulai gini tapi permasalahnya gini pertimbangan kita mau sampai kapan begini terus dikit-dikit tersandung dikit-dikit tersandung bodoh kok dipelihara istilahnya begitu sudah saatnya kita mencerdaskan jemaat lupa kan berarti beda sama yang katakan Rasul Paulus Rasul Paulus ini ngomong dalam jemaat mula-mula jemaat yang muncul tahun 50 sebelum Masehi jemaat yang muncul 2000 tahun yang lalu mula-mula begini terus mula pikirnya mula-mula orang modern masih percaya ada roh makan daging prinsipnya begini moral dalam jemaat harus disikapi dengan tegas jangan kamu berbuat dosa itu harus tetapi kita harus ngerti yang mana yang dosa yang mana enggak dalam urusan makanan enggak ada dosa yang ada itu berguna atau tidak berguna kenapa saya katakan soal makanan tidak ada yang berdosa ya karena semua dibuang ke jamban cara mendapatkan makanan mencuri nah itu baru dosa tapi kalau masalah makannya enggak ada yang salah makan cuci tangan dulu tidak cuci tangan dulu itu enggak masalah bagi kekristianan bagi Yahudi itu masalah karena diatur menurut hukum mereka bagi non-Yahudi enggak ada masalah paling-paling kamu diari sakit perut kan itu jadi kalau kita cuci tangan sebelum makan itu bukan masalah syariah bukan masalah kebenaran itu masalah kesehatan kan gitu jadi orang harus paham ini saya rasa cukup sudah satu jam ya minggu depan berarti ada bagian keempat bagian keempat itu masih satu korintus minggu depan akan membahas tentang yang mengajar masalah gender itu juga jadi masalah lalu ada masalah perjamuan kudus terus ada masalah karunia-karunia ada tiga minggu depan hari ini cukup dua karena sudah ya sudah cukup jadi pertimbangan kita bukan masalah dosa tidak dosa saja tetapi orang Kristen yang dewasa harus berpikir tentang berguna dan tidak berguna gitu ya memuliakan Tuhan atau tidak itu paling penting oke saya tutup